Hai penyemprotan nyamuk demam berdarah heleh boceh pakai pagi mandi track hey masuk mau disemprot game jangan kemana-mana pada ngumpet sana mau disemprot tempatnya Mi masuk Mi kaleng ucah ngumpet dulu sana di lemari apa dimana mau disemprot masuk Tom empo-po yang ada sarap masuk sana gabung temennya yang baru nih kemarin pada masuk pada masuk pada masuk nah sebagian di sini nanti sebagian di kamar lagipada emang ntar sebagian di ruangan sini diumpetin ha marmatullahi wabarakatuh halo temen-temen jadi hari ini di komplek akasya ini mau ada penyemprotan nyamuk jadi nanti kucing-kucing kita masukin semua supaya enggak kena asetnya ya karena kemarin salah satu warga disini udah kena demam berdarah takutnya nanti kalau enggak disemprot malah banyak yang kena ya Nah ini mungkin disini nanti disemprotnya sekitar satu jaman lagi lah soalnya mesinnya tadi rusak katanya lagi dibenerin dulu nih sambil update-update dulu ya kucing-kucing di bestcamp gotlover tv ini aku mau update kondisi kucing yang yang setruk yang pada saat itu kaku temen-temen yang ini nih 46 hari berlalu penyembuhannya itu sangat lama terapinya juga lumayan lama dibijit-bijit ya sesering mungkin kucingnya sih kemarin udah mulai jalan kita sempat syukuran juga ya sempat syukuran bagi-bagi nasi kotak juga di jalanan nah sekarang kucingnya udah jalan-jalan temen-temen perkembangannya Alhamdulillah baik ini dia pos sini nah ini dia ya Allah jalan lagi jalan lagi jalan lagi jalan lagi stop ya temen-temen butuh waktu sangat lama buat dia lancar jalan ini juga masih masih godek-godek masih apa ya masih belum sempurna Wah 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 yuk Ayo biar nanti bisa lari-lari lagi bisa berburu lagi kalau disini udah nggak perlu nyari makan ya Insya Allah jadi kalau untuk penyakit syaraf ini aku udah beberapa kali konsultasi sama dokter yaitu memang eh mungkin ya mungkin ada obatnya tapi kalau dokter sih menyarankan di aku puntur cuman kan kita tuh kebanyakan yang dibayar temen-temen kita tuh kebanyakan apa ya kayak sakit-sakit yang eh kucing-kucing yang sakit di klinik kan banyak banget yang dirawat dari kemarin ya dari dulu malah jadi uangnya selagi aku masih bisa nanginin di rumah yaudahlah kok aku puntur di rumah aku pijit-pijit di rumah ya walaupun lama yang penting kita ternyata nih abut mengurusnya kalau memang ditakdirin sembuh Insya Allah sembuh met-met namanya Bang Mehmet tapi aku nggak nyangka sih dia bisa sembuh soalnya pada saat ditemukan itu udah parah banget ini seneng nggak seenggaknya bisa jalan-jalan ya ciki dah bukannya masuk bocah ya emang disemprot bentar lagi nah untungnya aku pasang fiber jadi nggak masuk oke ini nanti disambung ya nggak ada yang megain kamera aku mau masuk-masukin kucing dulu ini maling bentar nggak lama lagi siapa tahu nanti mau disemprot ya nanti kita sambung habis disemprot aku mau ngumpet-ngumpetin kucing dulu temen-temen ini kucing-kucing udah umpet di dalam semua ya udah aman udah aku umpet-umpetin di kamar sama di ruangan sana jadi ini nggak masuk nggak masuk ke dalam cuma di era halaman sama di got depan jadi Insya Allah aman untuk kucing ya nih mau lihat dulu penyemprotan-penyemprotan mereka ya buruknya ini Baskan ketauku TV udah disemprot ya baru selesai ini lagi dipelin dulu semua disiram-siram kucing-kucing masih pada ngumpet lo itu udah keluar bu udah sini berkeluar pada selamat kan ya hehehe bela nggak apa-apa bela ayo tere keluar sini udah 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 kok hai 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 di akhir-akhir ngalamin selamat semua kucing nggak sampai masuk sih karena ini rapet jadi nggak nggak sampai dalam masuknya aku memang nggak boleh sampai dalam karena di dalam ada kucing ya jadi cuma disemprot di halaman sama di got depan yang mudah-mudahan nih nyamuk nyamuk pada mati semua ya kalau di dalam langsung sih kita rajin nyamuk pakai semprotan nyamuk sasa-sasa ayo keluar pada sono udah nggak papa kalau pada tidur Uceng Uceng nggak apa-apa kan Uceng Uceng nggak apa-apa kan Uceng Uceng eh sabar habis disemprot yaa tadi dia ketakutan dibawa ke belakang Oke teman-teman Sampai sini dulu Ini aku mau beres-beres lagi Biasa mau bantuin ngepel-ngepel lagi Soalnya abis disemprot tadi ya Sampai sini dulu nanti disambung lagi Jangan lupa di subscribe Dukung terus channel ini Supaya makin berkembang Supaya ke depan Semakin banyak kucing-kucing jalanan Yang bisa kita tolong Aku Andi Prasundu Diri Salam Cat Lover